Nah kondisi seperti ini Kadang juga disebabkan dari air radiatornya itu jelek atau pakai air keran Nah itu bisa menyebabkan Apa namanya headnya ini lebih cepat keropos karena korosi ya Seperti ini Nah ini contoh yang belum digugut ya Nah ini bisa kita digugut lagi sampai rata Nah seperti ini bisa menyebabkan bocor Nah masih bisa diperbaiki Cuma ya nanti headnya jadi lebih tipis kompresif Bubut head fiction kendala air radiator bocor atau rembes ke ruang bakar Nah sekalian sama bloknya Jadi biasanya tanda-tandanya kalau air radiator itu cepat habis Tidak wajar nah kadang-kadang kendala di paking Paking headnya kurang bagus atau udah jelek Nah cuma kalau diganti paking masih tetap Berarti ada indikasi permukaan headnya itu kurang rata Atau bloknya Nah ini biasanya karena pernah telat ganti Bukan ganti sih pernah telat air radiator Jadi pernah berheat yang lumayan parah Nah biasanya headnya jadi melengkung Nah itu kelemahan motor radiator kalau penggunaannya itu kurang teliti Terutama sama suhu sama indikator Jadi ini udah diratakan dan dibukut Ini mestinya sudah aman ya Tinggal kasih paking yang ori Kebetulan ini motor standar bukan bore up Nah jadi kalau di motor standar Penyakit air radiator nyebrang itu juga ada Cuma lebih jarang Karena kalau penggunaannya wajar Harusnya aman gitu Tapi kalau di motor bore up Air radiator nyebrang itu Udah bukan hal yang asing ya Nah terutama itu efeknya Gara-gara Biasanya mesinnya overheat Dan temperatur mesin terlalu panas Nah itu biasanya paking heatnya kalah Cuma kalau apa ya Tetananya benar atau tetananya bisa maksimal Nah itu Juga aman untuk bore up Jadi apa ya intinya kalau bore up aman atau enggak itu ya Banyak faktor gitu Kadang-kadang bore up nyebrang gara-gara jarak boring sama jarak seluruh air terlalu mepet juga bisa Sudah kita bukut juga udah diinclong ya Nah ini kebetulan motor standar Tapi air radiatornya nyebrang Nyebrang bocor Nah jadi Apa ya Faktor overheat di motor Standar itu kecil Kalau motornya sehat Tapi kalau di motor bore up itu faktornya banyak Karena kalau bore up itu Semua tatanan mesin kan berubah Jadi harus ditata ulang Apa lagi kalau ekstrim Nah melepas termostat Itu bisa mengurangi panas mesin Tapi Itu tidak apa ya Tidak ampuh Artinya itu cuma Air radiator itu biar mengalir saat Mesin dingin langsung mengalir ke radiator Tapi kalau Pakai termostat itu Kalau temperaturnya belum 60 atau belum 80 Air radiator itu belum bersirkulasi ke radiator Kayak gitu Nah jadi itu fungsi termostat Jadi Apa ya Tidak jaminan pakai termostat itu overheat Tidak jaminan juga Tidak pakai termostat anti overheat Kayak gitu Nah jadi Kalau penggunaannya wajar-wajar saja Pakai termostat itu lebih optimal Terutama di suhu dingin Jadi Mesin lebih cepat untuk ke suhu kerja Kayak gitu Ini kebetulan motor fiction ya ini Standar ini Boleh dihasil Tidak bisa di-counter Nah oke Itu saja teman-teman yang bisa kita bagikan Nah untuk tarif Bubut-bubut ini Tiap daerah mungkin berbeda ya Jadi tidak usah di-share mungkin ya Nah jadi Kuncinya biar motor aman Awet Nah itu Usahakan Jangan pernah telat Ngecek radiator Jangan pernah Sampai overheat Nah kalau overheat Langsung dimatikan Langsung ke Nantikan mesin ke pinggir Biar adem Ok Ok selamat menikmati